Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai Renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicara lah, Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Saudara Rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 12, kata kunci renungan pada malam ini adalah. Satu-satunya, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Masmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimele, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Terambil dari kitab, Masmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, sekalipun jutaan orang sedang meminta perhatian Allah di dalam doa. Dia mendengarkan mereka satu persatu, mari kita mulai renungan malam kita. Sebagai seorang guru dengan pengalaman mengajar selama bertahun-tahun di SMA dan perguruan tinggi, saya telah memerhatikan berbagai macam tipe siswa. Salah satunya adalah mereka yang saya sebut memiliki perhatian hanya saya dan sang guru. Murid ini membangun percakapan muka dengan muka dengan sang guru seakan akan tidak ada orang lain lagi di kelas. Pertanyaan guru yang retoris, misalnya, akan dijawab secara lisan oleh murid ini, tak peduli akan reaksi orang lain. Walaupun terdapat murid-murid yang lain di dalam kelas, murid yang satu ini sepertinya berpikir bahwa yang ada hanya saya dan sang guru. Baru-baru ini, ketika saya memerhatikan salah satu murid semacam itu dan melihatnya mengendalikan perhatian guru, saya menjadi berpikir bahwa Allah pasti ingin menunjukkan sesuatu melalui peristiwa tersebut. Murid itu memiliki fokus yang juga perlu dimiliki oleh kita semua saat berdoa. Pemikiran bahwa ada jutaan orang Kristiani lainnya sedang bercakap-cakap dengan Allah sementara kita berdoa, tidak perlu membuat kita merasa kurang penting di hadapan Allah. Tidak, saat kita berbicara kepada Allah yang maha hadir, maha tau, maha kuasa, kita dapat merasa yakin bahwa dia sedang memberikan perhatian penuhnya. Daud berkata, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Allah senantiasa mengarahkan perhatian tunggalnya kepada pujian, permohonan dan kekhawatiran kita. Pada saat Anda berdoa, baginya Anda adalah satu-satunya orang yang dia dengarkan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalimat, mata Tuhan tertuju, memiliki pengertian bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita. Bahkan ia melihat sampai detail seluruh hidup kita. Ini berarti Tuhan tahu semua yang ada di dalam hati kita, semua masalah dan beban kita, bahkan semua pelanggaran atau dosa kita. Manusia melihat apa yang tampak dari luar, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Pertanyaan kita sekarang adalah kepada siapa sajakah mata Tuhan tertuju, dalam catatan Alkitab, ala berkenan UTK memfokuskan matanya kepada. Pertama, orang-orang benar, dalam Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat? Masmur 34 ayat 16, dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan? Prinsipnya adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman dan kebenarannya, maka kita adalah orang-orang benar, dan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa dia akan mendengar semua doa kita. Kedua, orang-orang yang takut akan dia, dalam Masmur 33 ayat 18 berkata, Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Takut akan dia mengandung makna hormat, rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dalam hidup kita, dalam ibadah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya. Ingatlah, meskipun tidak ada satu orang pun tahu apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti tahu, yaitu Allah sendiri. Ketiga, orang-orang yang bersungguh hati, dalam 2 Tawari 16 ayat 9 berkata, Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ketika kita berani meninggalkan atau kehilangan segala sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih demi mengikut dia, itulah harga yang harus kita bayar, termasuk tenaga, pikiran, waktu, harta, dan segala keinginan-keinginan manusia atau keinginan daging kita lainnya. Ketika mata Tuhan tertuju pada kita umatnya, maka Tuhan ingin agar mata kita pun tertuju dan melihat hanya kepada dia. Karena itu, ketika kita fokus kepada dia, kita dapat belajar untuk memahami bagaimana sebenarnya Allah melihat kita. Dengan kata lain, kita belajar untuk memakai cara pandang Allah dalam melihat umatnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan agar mata Tuhan tertuju kepada kita. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu... Pertama, kita mau diajar oleh Tuhan. Belajar dari Tuhan merupakan kehormatan bagi kita. Ia adalah guru dan teladan setiap kita. Saat kita mendengar dan mau diajar olehnya, maka kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama dengannya. Semakin mengerti isi hatinya dan semakin tahu tujuan hidup kita. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan memberikan kita lidah seorang murid dan mempertajam pendengaran kita agar dapat mendengar seperti seorang murid. Hal ini menandakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang memberi diri menjadi murid yang mau diajar olehnya. Kedua, kita hidup takut akan Tuhan. Masmur 25 ayat 12 berkata, Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan sangat memperhatikan setiap kita. Ia rindu agar setiap kita memiliki hidup yang takut akan dia, sehingga ia dapat menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita lewati. Saat hati kita terpaut kepadanya, hidup seturut kehendaknya maka kehidupan kita akan selalu dituntun olehnya. Ketiga, kita mendengar nasihat Tuhan. Seorang Bapak akan selalu rindu memberikan nasihat kepada setiap anak-anaknya agar mereka memilih jalan yang benar. Hidupnya berhasil, ada ide atau masukan yang membuat ia dapat maju dalam segala yang diperbuatnya. Demikian juga hidup kita dengan Bapak di surga. Ia selalu rindu memberikan nasihat kepada setiap kita. Ia rindu hidup kita berhasil sampai masuk dalam garis akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan. Masmur 16 ayat 7 berkata, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, saat kita mau agar mata Tuhan tertuju pada kita, maka dengarlah nasihat-nasihat firmannya. Lakukanlah dan bersyukurlah, karena segala firman yang Tuhan sampaikan pada setiap kita akan terjadi sesuai iman kita, dan tidak akan kembali sia-sia. Karena itu, berbagialah karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Hendaklah kamu saya sekata. 1 Petrus 3 ayat 8 berkata, Dan akhirnya, Hendaklah kamu semua saya sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyanyang dan rendah hati. Pernyataan Petrus ini melengkapi pembahasannya pada ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya dia menasihati pembacanya tentang bagaimana berhadapan dengan dunia dan masyarakat luar. Sekarang dia juga memberikan nasihat bagi mereka tentang bagaimana memperlakukan satu dengan yang lain di dalam komunitasnya. Menurut Petrus ada beberapa nasihat tentang bagaimana bersikap dengan sesama manusia. yakni, Pertama, Hendaklah kamu semua saya sekata. Pernyataan ini ditujukan langsung kepada orang-orang percaya. Sebab Petrus berkata kepada semuanya, dan meminta mereka untuk mengasihi sebagai saudara. Perkataan saya sekata, berarti menjadi satu pikiran, atau sependapat, atau hidup harmonis, atau memiliki roh yang menyatu. Kita tentu sudah tahu, bahwa seluruh perjanjian baru diwarnai oleh ajakan demi kesatuan Kristiani. Misalnya Yesus, dan Paulus yang berulang kali memberi nasihat seputar kesatuan ini. Barclay mengatakan bahwa ini bukan sekadar ajakan, melainkan suatu pengumuman bahwa tidak seorang pun dapat menjalani kehidupan Kristiani kecuali dalam hubungan pribadinya ia dapat bersatu dengan sesamanya. Namun demikian, kesatuan di antara para pengikut Kristus, nampaknya mengalami pergeseran seiring dengan semakin berkembangnya waktu dan meluasnya kekristenan hingga mencapai bentuk seperti yang sekarang ini. Artinya, kesatuan yang pada awalnya selalu terungkap melalui pengajaran atau nasihat Yesus dan para rasul, secara perlahan hal itu tidak lagi menjadi ciri khas orang-orang Kristen, termasuk pada zaman penulisan surat 1 Petrus tersebut, apalagi pada zaman sekarang ini. Maka, dalam menghadapi berbagai penindasan iman, seperti yang dialami oleh pembaca tulisan Petrus, tidaklah cukup hanya dengan berbuat baik dan menjaga persatuan, tetapi penting juga ada faktor lain yang lebih praktis dan menguntungkan. Demi mencapai itu, maka penting untuk tidak mempersoalkan atau mempermasalahkan perbedaan dokrin dalam rangka menjaga kesatuan di dunia ini. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa tidak perlu ada perbedaan, atau perbedaan haruslah ditekan sedemikian rupa supaya tidak pernah muncul lagi saya kira hal itu sangat mustahil. Perbedaan-perbedaan itu tetap ada, dan bahkan memiliki potensi untuk mendatangkan rasa curiga, saling tidak percaya, keretakan dan membangkitkan konflik. Nah, kalau perbedaan itu ditekan atau disembunyikan secara paksa atas nama kesatuan, maka cepat atau lambat, bisa saja muncul persoalan yang dapat berkembang menjadi pertengkaran dan perpecahan besar. Dengan kata lain, apabila orang percaya meninggalkan keyakinan, atau doktrin mereka demi kesatuan di permukaan, maka persatuan ini menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kesatuan dan persatuan Kristiani sangat penting, dan itu menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Maka, berbahagialah mereka yang dapat hidup bersama dengan sesamanya sekalipun dalam perbedaan. Kedua, hendaklah seperasaan, berarti saling berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka, dan bersama dengan mereka dalam segala situasi mereka. Rasul Paulus mengatakan di Roma 12 ayat 15 berkata, Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dan dalam 1 Korintus 12 ayat 26 berkata, Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Oleh karena itu, perintah, seperasaan, di sini tidak hanya dorongan untuk bersama dengan sesama dalam bayangan atau khayalan kita. Tetapi, lebih dari itu, menuntut sikap kita untuk berefleksi bahwa kita memang satu di dalam Kristus. Dalam pengertian yang nyata, apa yang terjadi kepada yang satu atau beberapa orang, terjadi juga kepada kita semua. Jadi, tidaklah Alkitabiah apabila ada orang Kristen hanya memperhatikan diri sendiri. Tidak patut juga apabila merasa senang dengan penderitaan sesama, atau merasa sedih dengan sukacita orang lain. Mengasihi sesama sebagai saudara berarti memelihara kasih sayang terhadap sesama Kristen. Orang yang seperasaan dengan sesamanya, pasti juga memiliki kasih spesial satu terhadap yang lain. Di surga, rasa keterikatan antara orang-orang percaya seharusnya lebih kuat daripada kasih sayang yang ada di dunia ini. Sayang sekali, ikatan seperti itu jarang terlihat di gereja dewasa ini. Kalau demikian yang terjadi, maka kita gagal memperlakukan sesama kita sebagai keluarga di dunia. Seharusnya, mengasihi saudara-saudara itu menjadi ciri khas dari setiap orang Kristen. Yesus sendiri menekankan hal itu dalam Yohanes 13 ayat 35 berkata, Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lihat juga 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata, Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Orang yang tidak mengasihi sesamanya, sesungguhnya bukan orang Kristen. Sementara itu, penyanyang berarti memiliki hati yang lembut terhadap yang lain, atau hati yang baik. Itulah penekanan ketiga sebagai ciri khas orang Kristen menurut Petrus. Ketiga, Hendaklah kamu rendah hati, menjadi rendah hati, tidak hanya sekadar refleksi karakter Tuhan dalam diri kita. Tetapi kebutuhan penting gereja yang berada di bawah penyiksaan, kerendahan hati tidak berarti selalu penghinaan dan rendah diri. Kerendahan hati ini tetap menghargai kebaikan dan kemampuan seseorang. Kata Yunani, kerendahan hati memang menandakan kelemahan, tetapi sesungguhnya kurangnya kerendahan hati juga menandakan kebodohan atau ketidaktahuan. Oleh sebab itu, kerendahan hati sesungguhnya merupakan sesuatu yang dilakukan dalam kesadaran, ketenangan, dan kebebasan, menjadi rendah hati tidaklah karena dipaksa, juga tidak karena kebetulan. Kristus menyadari bahwa dia adalah guru dan Tuhan bagi murid-muridnya, tetapi dia membungkuk untuk melayani mereka, bahkan membasuh kaki mereka. Tindakan Yesus inilah yang seharusnya mendorong kita untuk rendah hati, bahkan sekalipun kita mungkin memiliki beberapa keunggulan dibanding yang lain. Kiranya menjadi perenungan kita juga bahwa dunia modern dewasa ini selalu berusaha untuk bersaing dan membandingkan diri. Bersaing sehat sangatlah baik, tetapi perlu diwaspadai bahwa pola ini dapat merusak komunitas Kristen. Ketika perhatian utama kita hanya untuk menjadi lebih hebat dan lebih besar dari sesama, dan memperlihatkan superioritas kita atas yang lain, sesungguhnya kita tidak lagi melayani Tuhan, tetapi melayani diri sendiri. Orang yang rendah hati memiliki kemampuan menilai diri sendiri dengan benar. Di sana juga ada kekuatan spiritual untuk mempraktikan kerendahan hati yang membebaskan dan melayani yang lain. Roma 12 ayat 16 berkata, Hendaklah kamu sehatis sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Orang yang memiliki kekayaan, kuasa, atau pendidikan tinggi, sesungguhnya sudah lebih dari yang lain dalam beberapa aspek. Orang yang rendah hati tidak akan memamerkan kelebihannya itu, dan dia tidak akan menggunakan kelebihannya itu untuk menganggap remeh atau menaklukkan orang lain. Sebaliknya, dia akan membangun hubungan yang baik dengan mereka dalam konsep kesetaraan, menggunakan kelebihannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena itu, marilah membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Masmur 34 ayat 16 berkata, Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata adalah alat melihat, memperhatikan, menjaga, mengawasi, dan lain-lain. Mata Tuhan, ketika kita bisa melihat maka semuanya akan bisa kita lakukan dan jalani dengan baik. Jika mata kita tertuju kepada sesuatu, itu berarti kita sedang memperhatikannya dan mengawasinya. Pemasmur merasakan hal yang demikian. Dia merasakan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada orang benar. Ungkapan, Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, adalah ungkapan yang menyatakan perhatian kasih dari Tuhan kepada orang percaya. Salah satu gaya sastra yang dipakai dalam Alkitab, ialah penulisan dalam bentuk puisi. Ungkapan, Mata Tuhan, dalam tulisan ini bukan sekedar ekspresi cara pandang manusia tentang Tuhan, tetapi juga ungkapan yang bermakna untuk menyatakan perhatian kasih dari Tuhan atas pergumulan kehidupan yang diperhadapkan kepada orang percaya. Pemasmur menuliskan, Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, merujuk pada pembenaran kita dihadapan Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23-24 menyatakan bahwa, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perjanjian baru menegaskan bahwa status, orang benar, terkait rat dengan pembenaran yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, jika kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, apapun pergumulan kita hari ini, tidak akan dapat meniadakan perhatian kasih dari Tuhan, sebab jemaatnya adalah orang benar oleh Tuhan Yesus. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, adalah ungkapan yang menyatakan pengakuan iman dari orang percaya. Jelas sekali dari keseluruhan rangkaian Masmur 34, ketika Daud menuliskan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, ia mengakui secara tulus bahwa di tengah-tengah kesusahannya pasti ada Tuhan. Maka, tema ini bukan sekedar barisan kalimat indah dalam rangkaian syair dari puisi, tetapi juga merupakan pengakuan iman Daud bahwa Tuhan berdaulat. Sudah tentu, pengakuan iman ini sungguh dihayati dan dialami dalam kehidupan mengiring Tuhan. Dalam terang firman Tuhan, teks ini adalah ajaran bagi orang percaya untuk sungguh-sungguh menaruh iman kepada Tuhan dan juga mengungkapkan iman kepercayaannya di setiap keadaan di dalam kehidupan sehari-hari. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah ungkapan pengalaman iman orang percaya. Jika kita mengamati perjalanan kehidupan dari Daud, baik ketika ia masih menjadi gembala domba, berhadapan dengan Goliat, hingga terhindar dari upaya pembunuhan oleh Raja Saul, tampak bahwa ungkapan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar adalah kesaksian Daud dari pengalaman kehidupannya, bahwa perhatian kasih dari Tuhan serta imannya kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi dialami dalam hidup Daud. Bagi Daud, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya tidak hanya menjadi renungan pribadi, tetapi kesaksian untuk meneguhkan iman pengharapan orang lain. Karena itu, marilah kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan saat kita berada dalam pemeliharaannya. Betapa baiknya Tuhan, Masmur 34 ayat 9 berkata, Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Apakah Tuhan itu baik? Jawabnya memang bisa beragam. Sebenarnya, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyampaikan bahwa kerja keras, masalah, kesulitan, tantangan, sakit penyakit, dan penderitaan, akan menjadi bagian dalam dinamika kehidupan manusia. Sedangkan Daud dalam Masmur 23 menyampaikan bahwa dalam perjalanan hidup kita, kadang kita harus melewati lembah kekelaman. Dengan demikian, selama kita masih hidup di dunia, siapapun kita, masalah, kesulitan, sakit penyakit, kegagalan, dan bencana, kadang menghampiri kita tanpa permisi. Sahabat, untuk mengetahui apakah Allah itu baik, mari kita belajar dari pengalaman Daud yang terdapat di Masmur 145 ayat 1 sampai ayat 29. Dengan tegas Daud mengatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dalam Masmur 145 Daud berbicara mengenai pujian akan kemurahan atau kebaikan Tuhan, bukan hanya terhadap dirinya, tetapi terhadap semua manusia, bahkan terhadap segala ciptaannya. Apakah kebaikan Tuhan bagi kita? Ada beberapa kebaikan Tuhan yang ditulis oleh Daud. Pertama, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kedua, Tuhan memberi makanan pada waktunya. Ketiga, Tuhan membuka tangannya dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Keempat, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kelima, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kenam, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Semua itu menggambarkan kebaikan Tuhan bagi kita. Fakta menarik mengenai kebaikan Tuhan dengan kasih tanpa batas dapat kita baca dari apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Tuhan adalah Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang jahat dan tidak benar pun masih dia perhatikan. Bukankah itu bukti nyata bagaimana baiknya Allah? Dia tetap memelihara dan merindukan orang-orang seperti itu untuk bertobat. Tuhan tetap menempatkan orang-orang jahat dan tidak benar itu dalam perhatiannya dan terus memberi kesempatan untuk bertobat. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang mungkin luput dari perhatian kita. Padahal Dia sudah memberikan begitu banyak termasuk kehidupan yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini. Karena itu Daud menghimbau, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Himbauan Daud tersebut mengingatkan kita agar tidak melupakan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tidak saja kita diminta agar mau terus melihat kebaikan Tuhan. Tetapi Daud pun mengingatkan kita untuk merasakan sendiri, betapa baiknya Tuhan itu. Kaena itu, mari lihat dan kecaplah selalu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Tuhan dekat dengan orang yang patah hati? Dimanakah Tuhan di tengah-tengah masalah kita? Menurut Masmur 34 ayat 18, Dia dekat, Tuhan itu dekat orang-orang yang patah hati, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pertanyaan tentang kejahatan dan penderitaan tetap menjadi salah satu keberatan tercepat para kritikus terhadap keberadaan Tuhan, atau setidaknya terhadap keberadaan Tuhan Kristen. Banyak pemikir Kristen telah menulis buku-buku yang berwawasan tentang subjek tersebut, dan ada banyak hal yang dapat diperoleh dari sumber-sumber ini. Namun, mengetahui bahwa penderitaan dapat hidup berdampingan dengan Tuhan yang baik hanya menyelesaikan sebagian dari masalah. Bagaimana dengan saat kita menderita? Teodisi mungkin tidak banyak membantu. Kita membutuhkan lebih dari itu. Orang Kristen diharapkan untuk berlari kepada firman Tuhan untuk meminta pertolongan. Di antara bagian-bagian lain yang membawa penghiburan, Masmur 34 ayat 18 memberikan kepastian bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bagaimana ini bekerja? Bagaimana Tuhan tetap dekat dengan orang-orang yang patah hati, jika dia adalah Tuhan dan kita bukan? Bukankah seharusnya dia berada jauh? Tuhan yang jauh adalah konsepsi deistik. Tuhan dalam Alkitab tidak seperti itu. Meskipun dia mandiri, dia tertarik dan berinvestasi dalam ciptaannya. Di halaman-halaman kitab suci, kita melihat Tuhan mengambil peran aktif dalam sejarah manusia. Dia berkomunikasi dengan orang-orang, memberikan instruksi untuk perilaku yang tepat, menghakimi ketika dibutuhkan, dan akhirnya turun untuk menebus mereka dari kesalahan dosa. Beberapa bagian menunjukkan hati Tuhan bagi yang tertindas dan tertindas. Contohnya adalah Masmur 82 ayat 3, Zahariah 7 ayat 10, Amsal 22 ayat 22 dan 23, Amos 5 ayat 11, Ulangan 10 ayat 18, Masmur 146 ayat 7 sampai 9 dan Matius 25 ayat 34 sampai 39. Berikut adalah beberapa cara Tuhan tetap dekat dengan yang patah hati. Satu, dia menawarkan penghiburan. Rasul Paulus tidak asing dengan penderitaan, rasa sakit, dan penganiayaan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28, kita melihat sekilas seperti apa kehidupan sang Rasul. Itu tentu saja bukan impian Amerika. 5 kali aku disesak orang Yahudi, 40 kali kurang 1 kali. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dan aku terus-menerus berpindah-pindah. Aku diancam bahaya banjir, bahaya perampok-perampok, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya dari pihak orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak orang-orang yang tidak percaya. Aku telah berjerih lelah dan bekerja keras. Seringkali aku tidak tidur. Aku lapar dan haus. Tetapi seringkali aku tidak makan. Aku kedinginan dan telanjang. Dengan segala macam kesulitan, aku harus mengurus semua jemaat setiap hari. Penderitaan Paulus lebih dari yang akan pernah dialami banyak orang. Namun pada awal surat yang sama terdapat sebuah doksologi yang menunjukkan apa yang pasti telah membantu Paulus melewati kesulitan-kesulitan. Terpujilah Allah, Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ada banyak cara Allah menghibur kita. Ia memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ia mengingatkan kita akan janji-janjinya dalam kitab suci. Ia bergerak melalui orang-orang di sekitar kita. Inilah sebabnya mengapa kita harus terus-menerus bersekutu dengan Allah dan para pengikut Yesus lainnya. Klise, tidak ada manusia yang terisolasi, berlaku untuk iman Kristen. Sesama orang percaya dapat menawarkan sumber daya, nasihat, telinga yang mau mendengar, dan bahu untuk bersandar. Lebih jauh lagi, Allah berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi pada kita, baik atau buruk, hal ini mendorong kita untuk bersandar pada hikmatnya, bahkan ketika kita tidak mengerti. Bagian-bagian lain yang berbicara tentang penghiburan Allah termasuk ulangan 31 ayat 6, Masmur 23 ayat 4, Yesaya 41 ayat 10, Matius 5 ayat 4, dan Ibrani 13 ayat 5-6. 2. Dia membebaskan kita. Selain memberikan penghiburan, Tuhan juga dapat menunjukkan jalan keluar dari situasi tersebut. Dalam doa Bapak kami, kita diperintahkan untuk mengatakan, lepaskanlah kami dari si jahat, ini tidak berarti Tuhan adalah jin dan kita dapat menggosok lampu untuk lolos dari semua penderitaan. Perspektif Tuhan berbeda dari kita, dan terkadang Dia membiarkan kita melewati situasi yang sangat sulit. Kita tidak selalu tahu mengapa ini terjadi, tetapi ada alasan yang bagus. Dengan demikian, Allah juga adalah penyelamat kita. Baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya, kita dapat diyakinkan bahwa Allah terkadang menyingkirkan masalah dari orang-orang. Ketika Ia tidak melakukannya, kita dapat percaya bahwa Ia memiliki rencana yang lebih baik. 3. Ia menuntun kita melalui penderitaan. Matius 6 ayat 13, Yesus tidak akan memasukkan bagian doa ini jika tidak diperlukan. Bagi orang non-Kristen, penderitaan merupakan panggilan untuk bangun dan mengingatkan bahwa dunia ini tidak memuaskan. Bagi orang Kristen, penderitaan merupakan sarana yang digunakan Tuhan untuk menguduskan kita agar menjadi lebih seperti Yesus. Puisi abadi, Jejak kaki di pasir, muncul dalam pikiran, Tuhan menuntun kita melewati penderitaan sambil memangkas dosa dalam diri kita sehingga kita akan disesuaikan dengan gambar Kristus. Perlu dicatat bahwa kekristenan tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari penderitaan. Kehidupan yang bebas masalah adalah janji para penghutbah kemakmuran dan pandangan beberapa agama timur. Tetapi bukan itu yang kita dapatkan dalam Alkitab. Yesus berjanji kepada para pengikutnya bahwa dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Paulus juga memberitahu Timotius bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bahkan anak Allah yang beringkarnasi tidak semua keinginannya terpenuhi di bumi ini. Ketika cobaan di depannya tampak terlalu berat. Dia mempercayakan dirinya kepada kehendak Bapak dan merasa terhibur. Ini seharusnya menjadi contoh yang baik dan dorongan dalam pencobaan kita. Allah memahami kelemahan kita. Dan baik anak maupun roh kudus menjadi perantara bagi kita. Empat, dia tetap setia. Akhirnya, Allah tetap dekat dengan mereka yang patah hati dengan setia. Bahkan saat kita berjuang untuk tetap setia kepadanya. Sama seperti ia tetap setia kepada Israel di masa pemberontakan mereka. Ia tetap setia kepada umatnya saat ini. Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang ia sebut sebagai miliknya. Allah adalah penghibur dan penyelamat kita yang penuh belas kasihan. Bahkan saat kita tidak merasakan dia dekat. Janji-janjinya tetap tidak berubah. Kita harus berdoa memohon pertolongan selama masa-masa sulit sambil percaya pada kebaikannya. Kita juga harus bersedia menghibur mereka yang patah hati di sekitar kita. Allah menghibur kita agar kita dapat memberikan penghiburan itu kepada orang lain. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami anak-anakmu, ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahan, kuasa-Mu, ya Tuhan, menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih, ya Tuhan. 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 Terima kasih, ya Tuhan.